Dalam One Piece chapter 1045, bakal terungkap hubungan Dewa Nika dengan kekuatan karat Luffy dari buah iblis Hito-Hito-Nomi. Sebelum One Piece 1045, Gorose menyebutkan Hito-Hito-Nomi, yang bertipe mitologi Zuhan memiliki jiwa dan juga kesadaran sendiri. Dia kini udah menyematkan buah iblis ini dengan nama Dewa Matahari, sebagai perwujudan sang pembebas yang merasuki Joy Boy, Gold Roger, dan juga Luffy. Lalu sebelum One Piece chapter 1045, diperlihatkan wujud Luffy dengan rambut menyala, layaknya api, dan di sekelilingnya diselimuti api. Wujud tersebut bisa mengindikasikan bahwa sebenarnya Luffy memiliki kekuatan panas matahari. Indikasi ini semakin kuat jika melihat chapter-chapter One Piece sebelumnya. Luffy kerap diperlihatkan mengeluarkan teknis untuk menyerang Kaido dengan unsur api. Bisa jadi ini adalah petunjuk yang telah dirancang oleh Aijiro Oda bahwa Luffy akan mengalahkan Kaido dengan teknik berunsur panas matahari. Kekalahan Kaido dengan cara tak biasa atau serangan panas matahari ini sangat mungkin terjadi. Pasalnya Uda pernah berkata bahwa akan terlalu biasa jika Kaido di kalahkan hanya dengan pukulan Luffy. Jika kita melihat One Piece chapter 1044 rasanya Luffy akan segera menang dari Kaido. Pasalnya kekuatan Luffy terlihat sangat jauh dari Kaido. Apalagi Guru Sei sempat mengatakan bahwa batas dari kekuatan buah iblis hito hitonomi model nikah adalah imajinasi dari pemakannya. Artinya Luffy bisa berubah bentuk sesuai imajinasinya dan menciptakan serangan baru untuk mengalahkan Kaido. Sebelumnya sudah diperlihatkan sedikit kemampuan Luffy yang bisa memanipulasi lingkungan sekitarnya menjadi karet. Akibatnya dasarnya awakening hito hitonomi. Ada teori yang menyebutkan bahwa buah iblis ini adalah buah iblis pertama di dunia. Disebutkan bahwa secara klasifikasi buah iblis Luffy sebenarnya bisa termasuk dalam tiga jenis yaitu Zoan, Paramesia, dan juga Logia. Buah iblis Luffy disebut tipe Zoan karena bisa membuatnya berubah bentuk atau wujud. Dimana secara umum buah iblis Zoan memungkinkan penggunanya berubah bentuk menjadi makhluk tertentu. Lalu buah iblis Luffy disebut tipe Paramesia bisa memanipulasi lingkungan sekitarnya. Selain itu buah iblis Luffy mirip dengan tipe Logia karena bisa mengubah penggunanya menjadi karet. Berdasarkan asumsi itu bisa dikatakan bahwa buah iblis hito hitonomi masuk ke dalam tiga tipe sekaligus. Jika benar teori ini maka bisa dikatakan bahwa hito hitonomi adalah renik moyang dari buah iblis yang selama ini beredar. Nah itulah tadi pembahasan hubungan Dewa Matahari dengan kekuatan Luffy serta buah iblis hito hito nomimika. Tentu kebenaran dari pembahasan ini bisa terjawab kebenarannya oleh Oda sendiri dan dalam chapter One Piece 1045 dan chapter-chapter selanjutnya. Terima kasih telah menonton!